Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar ketemu lagi dengan saya Ivan Kang parkir 29 Auto Care teman-teman kita lagi menguprak-uprik mobil ikan paus ikan mobil gede dari Inggris Range Rover Vogue mobil real SUV dari Inggris ini lagi proses pemasangan PPF nah ini jago-jagoanya nih cuman kita nggak ngepoin ini kita jalan-jalan dulu yuk di 29 Toker ada mobil apa aja sih Oke ini ada mobil Yaris Cross masih baru Toyota Alphard punyanya Bapak Ari Ginanjar menerah tunapan ISQ mantap sebutin nama lagi nggak apa-apa ini ada GLA 200 yang facelift ini ada GLA 450 yang lama ini ada mobil Jaksel oke 2800 SXK mobilnya Mas Paris temen gua oke kita mau kepoinnya mana kita kepoin yang ini aja yuk gua pengen lihat nih mobil yang facelift kayak apa kita mundurin dulu kemana ya Oh sana ya pantatnya ya Oke nanti kita lihat nih teman-teman dalamnya sama yang lama bedanya apa nah kita kepoin yuk sebetulnya udah Desmarci gua nggak perlu pencet lagi tinggal buka doang apa-apa lah iseng malu bulan puasa kurang aqua jadi suka suka kadang-kadang ngeheng aduh luar biasa mobil kok mantep-mantep banget ya Ups ada suaranya jangan kelar-kelar nanti gua kena copyright sudah susah-susah bikin video kena copyright lagi sering banget oke aduh kita ngabuburit di 29 auto care kita kepoin mobil jadi boleh dikatakan yang ada aja nih kita kepoin nih kita bisa coba-cobain mobil set 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 ya biar agak-agak gimana gitu eh ngomong-ngomong ini mobilnya temen gua nih cewek cantik nih Ance nih mantep nih Oke Kakak Ance terima kasih mobilnya Oke kita lihat dulu apa aja nih mobil kita kepoin yuk tuh ngaca dulu Oke teman-teman kita ketemu lagi ini ngeliat mobil ini nah ini kuncinya seperti ini ini bisa dipakai buat sulap apa aja oke kalau kita mobil agak mahal kalau gua bilang hei mobil mahal gela buka bagasi dong biasanya kalau ini dia mau mau deh men kebuka bagasinya tuh manggapnya gede nanti kita lihat belakangnya ya tutup dulu tutup aneh mau kedepan dulu smart kalau mobil mobil mahal ya ini harganya kurang lebih satu miliar lima puluh sekian jutaan lah atau kurang lebih 1,1 ya tanya kalau tepatnya tanya sama temen apa sama salesnya tanya mata apa apa bu Ance Kak Ance cakep Oke beli mobil sama dia yang banyak orangnya asik oke nah ini mobil dia 1300 cc 4 silinder turbo ada kereking tadi ada motor Harley ya kan gak apa-apa lah namanya juga kita pinggir jalannya namanya juga ngabuburit tadi ini 1300 cc 4 silinder turbo nah tenaganya ada 163 horsepower torsinya ada 250 Nm mau lihat mesinnya kayak apa Oke yuk lihat yang utama mobil ini sudah di nanosermy coating 29 otoknya itu yang utama ini makin lagi pengen luar ini teman-teman mesinnya jadi dan seperti saya bilang tadi nah ini ada 1234 silinder nih dia nih 1300 cc oke tenaganya sih gede banget lumayan gede lah untuk dalam kotak nah ini untuk tubuhnya kali ya ada mesinnya nih nah sekarang udah pada hidup cuman dia belum ada perdam nih dia masih pakai udah udah hidrolik cuman satu oke kita lihat lagi yang lain jadi udah di nanosermy coating nih 29 otoker nah bedanya yang baru sama yang lama kalau yang baru dia kayak gini nih facelift namanya facelift nah ada bulan ya ada kamera di sini ternyata kamera kameranya ini masih dummy juga tapi dia ada kamera bro dia ada kamera nanti kita lihat dia ada kameranya cuman kamera depan ini kenapa ketutup mungkin dari sensor kali ya nanti kita lihat sebentar gua juga lupa-lupa ya karena ini yang lama juga kameranya dummy tapi tadi gue lihat ada kameranya men nah nanti kita perhatiin lagi terus di sini lampunya nah ini lampunya lebih cakep nih dia multi-bip LED oke LED high performance sorry namanya jadi udah canggih ini dia DRL nya nyatu lampu-lampu sen terus ini lapu utama di lapu jauhnya di sini nah ini lihat sini begini grillnya nih jadi dia udah bener-bener kayak robot ada muktiara-muktiara dan ini ada logomest yang gede ini ada silver yuk kita lihat sebelumnya kita lihat lagi yang dulu ya yang ini dulu dari kan biasa langsung ke dalam kita putar-putar aja dulu nah ini dia punya ban bannya AMG oke dia punya ban ini ukurannya 235 per 50 ringnya 19 dia tutun kalor abu-abu sama ada silver ada AMG nya tuh nah terus apa lagi kita lihat yuk ada sensor parkingnya cuman kalau yang baru ini ini udah sesuai warna bodi kayaknya putih nah kalau yang sebelumnya di item jawab pendernya nih nah ini lampu apa spionnya terus dia ada untuk roof railnya juga di sini nah dia smart kini nah nih kita lihat Hai tuh masih baru masih unboxing lu dari sini aja gua dari sono gua liatin gua nyalain ya baru kita keepoin lagi oke teman-teman nih kita lihat dalamnya nih biarin kangka merah dia duduk di sebelah ini udah eh boleh dikatakan eh soft touch ini udah apa sweat ada memorinya 123 ini bukannya silver ini untuk pengaturan jendela ini eh untuk apa eh spion bisa for the mirror ini juga udah all auto nah setirnya ini seperti ini kita start dulu startnya dari sini di tol sedikit dia nyala nah apa aja lah disini kita lihat setirnya dulu yuk setirnya ini dia still telescope it tapi masih manual oke nah ini dia yang baru ini ada dua nih ada dua palang nih kan tadi satu nih ada dua nih atas bawah ini untuk eh boleh dikatakan pengaturannya ada cruise control segala macem di sini ada eh pengaturannya landscape juga ya kali ya eh dan skip terus disini juga nah ini ada pengaturan untuk eh sederhana jadi untuk speedometernya nih teman-teman bisa kita lihat tuh nah dia seperti ini kalau misalnya kita mau balik ya kita lihat lagi dia ada sport sport merah nah jadi pengaruh juga ke sana tuh jadi agak-agak merah di sini nih ya di layarnya agak-agak merah terus nah ini kita lihat ya biar agak kelihatan tuh apa lagi kita lihat lagi di sini dia ada klasik klasik itu yang tadi jadi dia istilahnya perpindahan dia punya ini untuk bantuan ini untuk servis bantuan apa aja bantuan kita lihat sini nah ini untuk bantuannya nih ada untuk bensin segala macam oke nah terus apalagi radio perambos sistem pasif terus disini juga kita lihat ada transmisi apa pedal speed untuk menaikkan transmisi menurunkan transmisi lain tadi untuk apa rem tangan atau dia punya elektrik rem elektrik rem ada di sini nggak terlihat terlap enggak ini pengaturan lampu oke nah terus udah gitu ini dia punya lobang AC dia udah kayak turbin nih teman-teman nah ini juga dia udah touchscreen nih tuh dia udah touchscreen apa aja sih isinya di sini jadi kita bisa atur dari sini bisa juga dari sini jadi bisa cuma dia udah ada udah nggak ada apa apa trackpad udah nggak ada dia nah ini juga bisa untuk wireless charging cakep banget di sini juga ada lampunya nih ambient light nah ini tadi gua bilang kamera tadi ini kamera kita coba dulu deh ini gua tadi penasaran ini apa aja di mana nih tuh ini kamera belakang ya ternyata ya iya kamera belakang kamera depan ada nggak dia tuh ternyata dia memang nggak ada kamera depan juga ada kamera belakang tuh ya kan makanya tetep dummy ternyata ini ini untuk parkingnya jadi itu kameranya dia disini ternyata dia hanya menggunakan kamera belakang ini untuk dia pengaturan sistem ini namanya eh drive mode dia punya drive mode drive mode siapa aja itu volume nya ada di sini oke kita balik dulu kita balikin aja dulu nih jadi kita lihat di sini untuk dai nah dia ada eh eh comfort echo sama sport jadi dia punya drive mode nya ini bisa kita lihat nih ini bisa juga kita lihat jadi kita bisa atur nah ini tidak ada perangkat oke nah ini juga sama kita bisa balikin lagi jadi kita bisa kontrol dari sini nih nah kita bisa lihat aplikasi info kenyamanan pengatur ini rata kita sama sih dengan yang model lama sama jadi untuk pengaturan apa aja di sini ini ada ambient light segala macam bantuan kamera kendaraan nah ini temen bisa lihat ya nih kita lihat nih tuh dia untuk ada menghindari bantuan lah segala macam ini untuk lampu nih nah ini dengan lightnya sistem segala macam ambient light tuh mau warna apa segala kecerahan warna ini banyak nih warnanya nih tinggal pilih aja mau yang mana mau yang mana kita pakai yang multi media aja deh jadi warnanya bisa berubah-ubah oke jadi dia bisa full color full color ada kursi-kursi apalagi nih terus kita balik lagi ke sini nah ini nah ini apa pengaturannya bantuan sistem sistem apa aja terintas suara online segala macam ada bahasa segala macam itu info info buka panduan penguruh fashion ini banyak banget deh pokoknya ininya dia punya menunya ini pokoknya udah ada touchscreen juga smartphone kenyamanan kenyamanan apa aja ambient light segala macam udah tadi kursi tapi dia belum ada pijit-pijitnya temen-temen ya aplikasi info terus apa lagi di sini radio telepon media Odeh pokoknya begitu aja aplikasi segala macam oke nah udah kita lihat di sininya ini dia untuk bukan laksinya dia soft opening mantep ada juga dua di sini ada lampunya nah ini kayak karb apa karbon dia ada airbagnya di sini lampunya segini nah dia spionnya udah auto dimming dia ada sunroof apa panoramik kita lihat ternyata dia coba kita lihat oh dia gede banget nih dia punya panoramik dan sunroof oke teman-teman panoramik sunroof jadi bisa kebuka coba kita tutup oke ngabung-gabung bersama 29 auto care wah ini belum dibersih ini jendelanya nih oke ini hordennya juga cukup cepat jadi dia panoramik sunroof atau sunroof panoramik ada hordennya terus di sini juga ada lengkap dengan side visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu ada dia punya tracknya juga di sini pegangan terus ini lampunya temen-temennya pengaturan lampu segala macam di sini ini juga oke kita udah lihat dia di sini ada laci penyimpanan gede banget dalam ada USB type-c di sini nah ini juga tadi ada untuk ada di di sini juga power outletnya juga nih ke sini tuh tatakan gelas dia bisa di cepet-cepet ini juga untuk Oh ini buat taruh aja ini sih nggak ada apa-apa nih ada karetnya Oke kita udah lihat di sini kita lihat di belakang juga bentar nah lu buka sendiri nah ini teman-teman bahannya juga udah kulit joknya ini sweat ada stretching merah cakep banget ini asli yang ikut dari depan nah ini ya ini dia penggorok roda belakang roda depan nih betulnya ada giniannya juga kayaknya sih roda depan oke nah ini ada untuk power outletnya juga USB type-c di sini AC ada apa jaringannya nah ini bisa dilipet nih bangkunya ini juga handrestnya bisa di naik turunkan cuman dia belum ada buat tatakan tangan tatakan gelas dia nggak ada dia tapi bangkunya bisa dilipet nih jadi dilipetnya dari sini itu bisa untuk 4060 nih teman-teman jadi bisa ini diturunkan juga nanti kita turunkan sebelah sana ya Oke dia karpetnya juga udah baru nih ada tulisannya mercedes-ben toh keren 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 Oke kita lihat lagi belakangnya nah belakangnya seperti ini GL200 lampunya juga udah cakep banget nih Nah ini lampu hasilnya di sini gua nyalain dulu ini lampu mundur gua nyalain lampu hasilnya dulu oke udah mau maghrib Alhamdulillah nah ini kita lihat dia lampu hasilnya lampu mundurnya ini tadi dia lampunya udah mirip-mirip GLE kita lihat dia udah power backdoor nah ini dia punya Leon hampir ada ombos Oke mampir oke nah hampir oke udah ini mantep nih apa kabar lagi bukan bukan buka di sini aja udah pesen waduh tadi ada teman-teman dari Carlson Oh ya Harley Oh hahaha nanti kita upload mampir dulu aku lagi bikin konten bentar Iya ya ini Om ganteng ini yang punya motor Royal Enfield Oke terima kasih terima kasih ya ya hati-hati apa-apa mantap mantap wagi hahaha oke kita lanjut hehehe mantap hehehe tuh lihat dalamnya hehehe layoutnya cakep banget aduh mantap motornya berisik tadi juga berisik tuh motor Harley mahal 2,1,2 miliar nah ini juga apa di dalamnya sini ada karpetnya masih baru teman-teman ada tulisannya lagi nggak apa-apa lah udah keadung ya kan asalnya kan satu lagi nanti gua dimarahin lagi hehehe nah dia seperti ini belum apa udah nggak pakai manserep ya udah run flat tire kalau masa kerennya masih oke gitu aja nih kita udah keep point GLA 200 yang facelift tutupnya seperti ini teman-teman nah kenal portnya ini udah LED ini lah punya ada kamera juga di belakang nah ini hehehe kenal portnya satu di bawah yang ini dummy oke nggak apa-apa nah ini mobil sudah jadi ini sudah ini juga sudah ini juga sudah oke hehehe ada bus mantap oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel 29 Autocare bersama saya Ivan Kang parkir 29 Autocare biar semangat men udah jamnya gua buka jadi lembes matanya udah kunang-kunang hehehe nggak apa-apa teman-teman ya yang penting ibadah nggak usah dipikirin yang penting lillahi ta'ala insyaallah lah semua bisa tercapai oke gitu aja terima kasih teman-teman sampai jumpa lagi di mobil-mobil yang berbeda bersama saya Ivan lagi Kang parkir 29 Autocare lagi terima kasih udah gitu aja salam sehat dan sukses bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih